Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Dan juga nyalakan melode khasnya ya Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece Hanya di channel Devil Nomi Teruskan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis Agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti babang Zoro Oke setelah liburnya, satu minggu nih yang seperti biasa di akhir bulan lagi Kayaknya sengaja nih, Oda emang ingin ngasih kesempatan buat kita di akhir bulan Suruh ngabisin gaji ya, aduh Tapi oke lah, mari disini kita akan langsung saja membahas Kira-kira ada apa aja sih di spoiler chapter 1065 ini Dari mana judul untuk chapter 1065 adalah The Sixth Vegapunk Yang terlihat lah ya, dari judul ini seharusnya cukup clear pada akhirnya Di chapter ini, kita akan melihat ketiga Vegapunk lainnya Selain tiga satelit yang sudah diperlihatkan Yaitu yang pertama Shaka, yang kedua Lilith, dan yang kelima adalah Atlas Disini juga dikatakan kita mendapatkan Color Split yang mendedikasikan One Piece Film Red Yang wow, apakah kita akan melihat teteh Uta sekali lagi nih Aduh, Uta ini udah jadi karakter favorit lah Pokoknya saya udah fanboy banget sama Uta Wah, malah jadi cucol Dimana untuk Movie Red ini sendiri sebenarnya di Jepang sudah rilis cukup lama Yaitu dari 8 Agustus lalu Dan di Indonesia di 19 September Tapi ya emang di USA atau di Mamarika di awal Oktober kemarin Yang terbilang masih cukup baru Dan di sebulan pertamanya saja, Movie Red ini sudah langsung mengalahkan semua anime yang pernah dibuat di dunia ini Alias penjualan yang terbanyak lah yang pernah terjadi Nah oke lah, disini kita akan langsung masuk saja chapter ini akan berisi apa saja Dikatakan di spoiler kali ini, chapter masih melanjutkan percakapan antara Shaka dengan Dragon Seperti yang kita lihat di chapter lalu Dimana kita tahu Shaka dia bilang kepada Dragon bahwa dia akan mati Dan dia juga bilang, sebagai orang yang genius, aku bisa melihat masa depan Yang menurut saya, sejujurnya ini adalah hal yang entah nih apa yang dimaksudnya Dan bagaimana dia bisa tahu tentang masa depan ini Karena bukankah selama ini di ceritaan bis ini Masa depan itu adalah relatif dengan waktu Dan satu-satunya konsep yang bisa melihatkan hal ini Hanyalah Kenbun Shoku no Haki Tapi untuk orang genius seperti Vegapang Kita masih belum tahu lah korelasinya apa yang dia gunakan Yang tapi dari sini saja seharusnya sudah sangat menjawab sekali Hubungan keduanya, Dragon dan juga Shaka atau Vegapang sangat menarik sekali Dan disini kira-kira ngomongin apa lagi ya mereka berdua Karena sebelumnya saja sudah terlihat jika mereka sangat kekas seperti sahabat Dan masih bisa bercanda di sebuah telpon Apa mungkin akhirnya percanggapan kedua orang ini akan terdengar oleh tim Sanji dan yang lainnya Ini bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik juga Nah dimana di spoiler kali ini juga dikatakan jika tim Sanji Yaitu Nami, Robin, Frankie, Usopp mereka semua Bertemu dengan salah satu Seraphim lain Dan yang menariknya adalah itu Seraphim dari Jinbei Ya walaupun bagian ini dikatakan masih belum valid ya Tapi jika benar-benar terjadi Ini menarik banget sih Mereka bertemu robot buatan atau pasifista Yang mengambil fisik dari krunya sendiri Alias Jinbei Yang kalau kita ingat Dia bersama dengan Vegapang Lilith Yang seharusnya sih dia bakal menurut ya Kata-kata dari Vegapang ini Dan ngomong-ngomong Seraphim yang menyerang Sanji Dan Seraphim ini diambil dari Ras Lunarian Apakah cukup pas ya dengan Sanji yang kemungkinan punya DNA-nya juga Yang kira-kira gimana nih menurut kalian Apakah diabel jambanya Sanji ada hubungan dengan Ras Lunarian Yang dengan ini berarti sudah ada beberapa Seraphim yang diperlihatkan Seperti Hankook, Mihawk, Kuma, dan juga Jinbei Ya mungkin tinggal beberapa Seraphim-Seraphim lain lagi Yang sejujurnya saya sangat penasaran dengan Seraphim Doflamingo Pasti bakal beda sehabis Dan lanjut ini juga yang sesuai dengan judul chapter ini Yaitu Six Vegapang Di sini akhirnya kita diperlihatkan ketiga Vegapang lainnya Yaitu Edison, Pythagoras, dan York Dimana katanya untuk Edison dan Pythagoras adalah Mereka ini seorang robot Yang ini cukup menarik nih Apakah dia murni robot atau bagaimana Karena robot jika punya pemikiran sendiri itu saja Itu sudah menjadi cyborg dan tidak benar-benar robot Dan dikatakan di spoiler ini Jika mereka ini benar-benar robot Jadi menurut saya ini masih sangat menarik sekali Karena untuk kasus Lilith sendiri Menurut saya di ini sudah sangat clear Jika dia adalah manusia Dan dikatakan untuk Punk No.6 alias York Dia lah yang makan untuk Vegapang yang lain Yang selanjutnya disini saya masih belum mengerti apa perkataan Di spoilernya Tapi tutup lah ya Dengan sebutannya sebagai desire Atau napsu Dimana yang paling menarik dari spoiler kali ini adalah Ya terutama dari chapter ini juga sih Pastinya Katanya pulau Egghead ini adalah bukan pulau masa depan Seperti yang diucapkan di awal pertama kali Katanya pulau Egghead adalah pulau 500 tahun ke masa depan Tapi ternyata katanya pulau Egghead adalah pulau dari masa lalu Ya benar Karena katanya teknologi dan segalanya yang ada disini Sama dengan teknologi yang ada di Ancient Kingdom Yang waduh banget nih Jadi ingat dulu juga saya perannya letup Dengan munculnya Profesor Clover dari Ohara Yang menjelaskan tentang Ancient Kingdom Apakah munculnya Profesor lain juga yaitu Vegapang Dia juga tahu tentang hal tersebut Dan mengingat perkataan Clover juga Kedahulu dia bilang jika Ancient Kingdom Atau mungkin disebut sebagai The Great Kingdom Adalah kerajaan dengan teknologi yang sangat maju sekali Atau mungkin akan mirip dengan pulau Egghead ini Eh ternyata benar-benar terjadi nih Yang ini sebenarnya akan menjadi bahasan yang sangat-sangat menarik sekali Dan spesial juga Ya karena udah lama nih Kita sudah nggak bahas tentang Ancient Kingdom lagi Dan chapter ini pun ditutup dengan katanya Luffy yang bertemu beberapa robot Ancient Yang nah loh apakah benar-benar The Real Ancient kah? Atau hanya buatan Vegapang tapi yang baru saja kah? Karena disini tidak disebutkan Seraphim atau apapun Hanya disebut robot Ancient yang kemungkinan ini robot yang baru Atau jangan-jangan robot ini mirip dengan robot bulan yang NL temukan di Very First sana Yang mari kita tunggu nih untuk scan lessonnya akan seperti apa Dan seperti biasa Untuk review akan rilis di hari Jumat besok Yang karena minggu lalu sudah libur Jadi jelas lah minggu depan kita tidak akan libur lagi Jangan dulu pada cabut nih Mengingat vibes Halloween dengan misterinya masih menguat Terutama banyaknya teteh-teteh mantep yang cosplay seperti teteh hanya Geraldine Yang dia menjadi aduh jadi mystic nih mantep banget Nah kami juga dari DNA match sedang ada loh mystery box yang Hmm sama-sama mystery banget nggak tuh Luarnya aja bentukannya udah ponegrip seperti ini Kira-kira untuk isinya apa aja ya? Nah untuk isinya sendiri seperti yang kalian lihat Kalian akan mendapatkan 2 kaos secara random Lalu juga 1 topi, 1 lanyar, 1 bookmark, dan 1 stiker DNM Dimana ke total 6 item ini menjadi 1 di real mystery box ini Yang banyak banget kan untuk isinya Dimana untuk mystery box ini sendiri hanya tersedia sangat terbatas sekali Yaitu hanya untuk 10 pieces saja Dan dari ke 10 pieces ada 3 box yang rare banget Yang berisi kaos beruk dengan sablon spesial yaitu sablon reflektif Dimana sablon spesial ini dia dapat memantulkan cahaya dan buatnya bersinar terang Dan untuk harganya mystery box ini hanya dihargai 275 ribu rupiah saja Dan total ada 6 item di dalamnya dan bahkan ada 2 kaos loh Yang jika beli normal itu seharga total 350 ribu rupiah Dan untuk yang rare tadi yang sablon reflektif seharga 400 ribu lebih Ingat mystery box ini hanya terbatas untuk 10 pemberi pertama saja Dan untuk 3 rare akan diberikan secara random Yuk siapa yang cepat yang dapat Kembelian sudah bisa COD dan ada gratis ongkir Hanya melalui Tokopedia ya Untuk linknya akan saya simpan di deskripsi video Nah jadi itu untuk video kali ini Kalian bisa langsung tuliskan Dapat kalian di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalau kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share dengan teman kalian Gue deh gue ulang pamit And I'll see you guys Next time